selamat pagi anak-anak kembali lagi dengan Mr. Yohan di pelajaran matematika nah kali ini kita akan coba belajar pengurangan pecahan nah pecahan itu bisa dijumlakan dikurangkan, dikali atau di pagi, kemarin kita sudah belajar tentang penyumlahan pecahan nah sekarang kita akan mencoba belajar tentang pengurangan pecahan oke, yang pertama disini kita akan belajar pengurangan pecahan biasa oke nah, disini pengurangan pecahan ataupun penyumlahan pecahan itu memiliki konsep yang sama ya intinya penyebutnya harus sama ya jika penyebutnya belum sama itu kalian tidak bisa menjumlahkan atau mengurangkan oke, disini kita cari dulu contoh ya disini Mr. punya contoh nah, di bukunya itu Mr. ada salah tulis ya di contoh nomor A ya disini Mr. jelaskan lagi misalkan Mr. punya pecahan 9 per 21 Mr. kurangkan dengan 4 per 21 nah, disini kita lihat dulu apakah penyebutnya sudah sama oh ya sudah karena penyebutnya sama-sama 21 jadi disini kita bisa tulis langsung 21 kemudian kita kurangkan saja langsung pembilangnya 9 dikurang 4 5 ya jadi 5 per 21 oke lanjut ke contoh nomor 2 nah disini Mr. punya pecahan lagi ya pecahan 5 per 6 Mr. kurangkan dengan pecahan 2 per 4 oke kita lihat lagi apakah penyebutnya sama oh ternyata penyebutnya belum sama nah jadi karena penyebutnya belum sama maka kita harus samakan penyebutnya kita cari KPK 6 dan 4 nah KPK 6 dan 4 itu adalah 12 jadi kita tulis disini 12 oke next 6 dikali berapa supaya menjadi 12 ya 6 dikali 2 karena penyebutnya kita kalikan 2 maka pembilang juga harus dikalikan dengan 2 oke sekarang 4 4 dikali berapa supaya hasilnya 12 4 4 dikali 3 karena penyebutnya dikali 3 pembilang juga harus dikali 3 oke selanjutnya disini kita kalikan dulu 5 dikali 2 10 2 dikali 3 6 nah karena penyebutnya sudah sama maka kita bisa langsung tulis penyebutnya kemudian kita kurangkan 10 dengan 6 jadi hasilnya 4 nah pecahan 4 per 12 ini bisa disederhanakan gak oh tentu bisa karena dia bisa sama-sama dibagi 4 jadi pecahannya itu bernilai 1 per 3 oke ya nah kemarin mister juga jelaskan tentang penjumlahan pecahan campuran nah sekarang kita juga akan belajar pengurangan pecahan campuran oke pengurangan pecahan campuran ingat konsep penjumlahan atau pengurangan itu kalian harus samakan bentuk pecahannya dulu nah karena disini bentuk pecahannya pecahan campuran supaya lebih mudah kita harus samakan dia ke bentuk pecahan biasa atau ubah dia ke bentuk pecahan biasa nah mister ambil contoh yang di buku mister punya pecahan 3 3 4 per 5 dikurangi dengan 2 1 per 2 nah disini kita harus ubah dia dulu bentuk pecahan campuran ini ke pecahan biasa caranya gimana mister oh gampang seperti yang kemarin kita dari depan dulu ya dari yang ini ya kita kalikan 3 nya dengan penyebut ya kita kalikan bilangan bulatnya dengan penyebut jadi 3 dikalikan dengan 5 kemudian dia dijumlahkan dengan pembilangnya baru penyebutnya itu siapa mister oh penyebutnya itu adalah penyebut pecahannya itu yaitu 5 nah terus dikurangi dengan yang ini pecahan 2 1 per 2 kita kalikan juga dulu kita ubah dulu bentuknya 2 dikali 2 kemudian ditambah dengan 1 penyebutnya 2 oke berapa ini 3 dikali 5 itu 15 ditambah 1 6 11 ya oh sorry mister salah ini 4 oke 3 ditambah 3 dikali 5 ditambah 4 ya 15 ditambah 4 itu hasilnya 9 11 per 5 dikurangi dengan 2 dikali 2 4 ditambah 1 5 jadinya 5 per 2 oke sekarang sekarang kita samakan penyebutnya dulu ya penyebutnya itu 5 dan 2 oh KPK 5 dan 2 berapa ya hmm kalau gak bisa kalian tulis aja kelipatan 5 5 yaitu 5 10 15 20 oke cukup kalian tulis juga kelipatan 2 2 4 6 8 10 sampai sini ada yang sama gak oh ada mister yang mana yang 10 sama-sama memiliki kelipatan 10 kalau 5 nya dikali berapa biar bisa jadi 10 dikali 1 dikali 2 jadi 5 dikali 2 karena penyebutnya dikali 2 pembilangnya juga harus dikali 2 kemudian 2 dikali berapa supaya jadi 10 mister kita hitung aja 1 2 3 4 5 jadi 2 dikali 5 supaya dia senilai pembilangnya juga dikali 5 oke disini kita tulis karena sudah tahu penyebutnya itu kita tulis 10 sekarang 19 dikali 2 berapa 30 8 kemudian 5 dikali 5 20 5 oke dikurangi 10 38 dikurang 25 itu hasilnya 13 nah 13 ini kita akan ubah menjadi pecahan desimal bisa kalau dia pecahan desimalnya itu dia ya ya mister tulis desimal kalau pecahan desimalnya itu dia jadi 1,3 kalau pecahan campuran nah kita bagi 13 dibagi 10 ya 10 dikali berapa supaya hasilnya mendekati 13 13 kali kali 1 ya karena kalau dikali 2 hasilnya 20 lebih dari 13 oke kita kurangi sisa 3 nah jadi pecahan untuk pecahan campurannya itu akan berbentuk 1 3 per 10 nah untuk bentuk-bentuk yang lain kalian bisa lihat pada latihan 2 itu sudah jelas sekali mister sudah serupa dengan yang mister jelaskan disini itu kalian bisa kerjakan ya mister tulis disini ya tugas latihan atau latihannya latihan halaman 5 yang latihan 2 ya nomor 1A sampai nomor 1E ya ini harus dikerjakan supaya melatih pemahaman kalian ya karena kalau matematika itu kalian harus sering berlatih karena ada pepatah mengatakan kalian bisa karena kalian terbiasa oke untuk pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran mister cukupkan videonya sampai disini nanti kita akan lanjutkan dengan pengurangan pecahan desimal ya oke terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.